Tim identifikasi gabungan hari ini mengumumkan tiga lagi nama korban yang berhasil diidentifikasi. Satu orang warga Probolinggo dan dua lainnya adalah warga Surabaya, Jawa Timur. Saatnya kita bergabung dengan Priska Niken. Ya Niken, bagaimana informasi selengkapnya? Retno, setelah melakukan rapat rekonsiliasi sejak pukul 9 pagi tadi, memang baru saja sekitar pukul setengah 5 sore ini, tim dari DVI, Polda Jatim, beserta tim gabungan, ini kembali merilis tiga nama jenazah yang berhasil teridentifikasi. Namun sebelum masuk ke tiga nama jenazah itu, saya ingin memberikan sedikit gambaran bagi Anda, saudara, bahwa proses identifikasi yang berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jatim, hingga hari ini masih terus dilakukan. Selain memeriksa data-data atau hasil visum pada jenazah, tim gabungan yang terdiri dari 235 orang anggota ahli ini setiap harinya juga melakukan rapat rekonsiliasi. Rapat ini maksudnya untuk mencocokkan data-data hasil visum dengan data yang dikumpulkan oleh pihak keluarga. Tim ahli yang terdiri dari 235 orang ini terdiri dari 29 instansi, termasuk diantaranya tenaga-tenaga ahli dari negara-negara sahabat, yakni dari Singapura, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uni Emirat Arab maksud kami. Dan saudara, berikut adalah tiga nama jenazah yang berhasil teridentifikasi pada hari ini. Jenazah yang pertama, ini jenazah dengan label B031 atas nama Indra Yulianto, seorang laki-laki 51 tahun yang merupakan warga Probolinggo. Indra Yulianto ini teridentifikasi atas kecocokan data pemeriksaan gigi yang identik antara data hasil visum dengan data antemortem atau data yang dikumpulkan oleh keluarga. Selain itu, pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh tim Inavis juga mendapatkan kecocokan. Dan saudara, dalam jenazah Indra Yulianto ini masih melekat properti yang sama persis dengan yang terpantau pada CCTV bandara, yakni kaos dan sepatu yang sama. Selain itu, pada tubuh jenazah korban ini juga masih didapati dompet berisi SIM dan ATM atas nama yang bersangkutan. Jenazah kedua yang berhasil teridentifikasi pada hari ini adalah jenazah dalam peti berlebel B033. Ini atas nama Hindarto Halim, seorang laki-laki 61 tahun warga Surabaya. Jenazah Hindarto Halim ini teridentifikasi berkat adanya kecocokan dari pemeriksaan gigi atau odontogram yang identik dari data tim antemortem dan tim posmortem. Jenazah yang ketiga yang berhasil teridentifikasi hari ini adalah jenazah Joe Brian Yovito. Ini jenazah di dalam peti berlebel B026. Seorang laki-laki mahasiswa di Surabaya yang berusia 19 tahun. Jenazah Brian juga teridentifikasi akibat adanya identik atau kesamaan antara pemeriksaan gigi. Selain itu, pada tubuh jenazah juga ditemukan properti seperti KTP dan kartu mahasiswa. Jadi secara total sampai hari ini saudara sudah ada 16 jenazah yang berhasil teridentifikasi dari total 37 jenazah yang dalam proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara.